Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Batson dan Munis mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Pirdaus Begitupun dengan WCF Ejajari dan Mahali Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sihan Nasmi Tepat pada menit ke-14, BBRT yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih menceng ke samping gawang Dan pada menit ke-20, Arif Aiman berhasil mencetak gol Dan membawa Johor dan Rotetim unggul 1-0 untuk sementara atas Negeri 9 FC Ketinggal 1-0, Negeri 9 FC langsung menaikkan timpul permainan cepat Tetapi pada menit ke-30, justru Batson yang berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan GDT menjadi 2-0 atas Negeri 9 FC Kedudukan 2-0 pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, tepat di menit ke-56, lagi-lagi Batson mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih menceng ke samping gawang Dan pada menit ke-64, giliran Hiberti yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Tirdaus Terima kasih telah menonton!